Baik, terima kasih. Ini pagi ini saya berbicara dengan satu peneliti yang kebetulan lulusan dari Alma Mater yang sama gitu ya, yang mana buat saya agak, saya terima email dari beliau ini mungkin sebulan yang lalu ya, sebulan yang lalu kalau nggak salah ya. Sebulan yang lalu, kemudian lanjut WhatsApp, kemudian beliau ini sepintas menceritakan risetnya dari bidang seni, di awal ya nanti beliau akan mengenalkan dirinya sendiri, bidang seni dan desain kurang lebih sedang S3 di Australia. Nah, yang unik adalah beliau ini menyampaikan sepintas risetnya, ada bukti-bukti di websitenya, kemudian buat saya, wah ini kalau di Indonesia terlihat aneh sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu kebetulan beliau nya minta waktu untuk berbicara santai begitu, berkaitan dengan riset saya juga, terutama karena berkaitan walaupun beliau dari seni, saya dari geologi, tapi ternyata berkaitan. Oke, Mas Aulia bisa memperkenalkan diri? Halo, senang akhirnya bisa berbicara dengan Bapak Dasabta, gimana ya manggilnya ya Pak Dasabta? Bisa Dasabta, bisa Erwin, terserah Anda. Ya, kayaknya Pak Erwin sih, kok feeling saya Pak Erwin. Jadi, kalau semua saya perkenalkan saya Aulia, bisa dipanggil Aul atau Aulia, bebas. Terus, saya lulusan FSRD ITB 2005, masuk ITB-nya, terus menempuh pendidikan jenjang S2 lagi di ITB, di tempat yang sama di ITB juga 2011. Terus, dapat ya mengajar, tapi akhirnya mengajarnya di sebelah selatan dari utara gitu, di Universitas Telkom. Nah, sekarang lagi dapat Universitas Telkom ke selatan, jauh lah pokoknya, sekarang sama selatan tuh udaranya gitu. Terus, ya gitu, selang waktu akhirnya saya mendapatkan kesempatan buat studi S3 di University of New South Wales di Australia. Tapi ya, ini lokal, karena saya masih di sini, nggak di Sydney. Iya, iya, iya. Karena pandemi, dan lain-lain, jadi nggak bisa, nggak bisa di sana. Iya, iya. Sebentar waktu. Gitu. Oke, ya, keajaiban teknologi kan sekarang ini. Keajaiban teknologi. Keajaiban buat saya, bukan kemajuan ya, keajaiban. Jadi, masih bisa sekolah. Masih bisa sekolah, dimanapun, dari manapun kan sekarang ini. Iya. Oke. Baik, terima kasih nih Mas Aulia. Mas Aulia, saya panggilnya Aulia aja ini, supaya uji akrab. Nah, jadi, intinya adalah, yang menarik adalah Aulia ini meneliti tentang kualitas air sungai ya, persisnya ya Mas. Iya, air sungai. Air sungai. Tapi, dari sudut pandang seni, kemudian ada unsur fotografi juga, ada unsur apa ya, semacam image processing ya. Iya. Sorry, kalau saya kembali, bukan juga ya. Nah, nanti tolong diceritakan. Tapi, image processing kan, image processing kan. Kenapa image processing? Agak digital-digital gitu, kayak identiknya ya. Ini justru tidak, betul ya. Tapi justru tidak digital ya. Oke, nah ini justru yang membuat menarik. Ini justru yang membuat menarik. Tapi, lokasinya sendiri ada di Cekungan Bandung, betul ya? Betul. Oke, nah. Di Cekungan Bandung. Oke, nah, karena ini akan bisa menambah wawasan juga, karena kebetulan saya sedang menyelenggarakan kuliah itu, kuliah Geologi Cekungan Bandung. Jadi, kalau nanti rekaman ini sudah saya sunting, ini akan ditonton oleh 90-an mahasiswa yang ikut kuliah Geologi Cekungan Bandung. Jadi, bagaimana Geologi Cekungan Bandung, tapi dilihat dari sudut pandang, fotografi, seni, image processing, dan lain-lain yang tidak kepikiran oleh kami. Oke. Nah, silakan Anda kalau mau share screen apa segera, boleh lho. Silakan. Wah, share screen ya? Sudah, saya siapkan dulu. Ya, websapenya saja boleh. Mau satu tayangan saja, enggak masalah yang penting. Ada, apa, kami bisa melihat ilustrasinya bagaimana sebenarnya yang Anda kerjakan gitu. Boleh, boleh. Ntar, saya buka dulu website-nya. Sebenarnya sih, nostalgik juga sih kalau saya... Oh, gitu. Saya enggak pernah membayangkan akan apa ya, misalnya... Misalnya kalau tahu ini akan direkam oleh, dan ditonton oleh mahasiswa TB, maksudnya nostalgik, maksudnya berbicara di depan teman-teman mahasiswa lintas disiplin, kayak S1 banget, itu kan jaman-jaman himpunan gitu. Jadi, kan nostalgik saja. Iya, iya, iya. Intraksi-intraksi yang dimungkinkan cuma waktu itu, kalau sekarang malah, ya jarang banget gitu. Kayak gitu. Jadi, ya... Pertama-tama saya harus berterima kasih lagi. Ini tidak disangka harus kayak gini, cuma ya, oke. Saya akan share screen ya. Jadi, ini sebenarnya... Alur pikirnya enggak begitu, apa ya... Enggak linier gitu. Karena sebenarnya, tetap ini penciptaan seni. Penciptaan seni, jadi cari mikir saya loncat-loncat. Itu enggak... Enggak kayak... Enggak runtuh, enggak disiplin gitu. Loncat-loncat-loncat. Jadi, banyak intuitifnya, terutama di... Karena konseptualnya ya. Jadi, ketika muncul ide itu enggak... Enggak runtun gitu. Tiba-tiba aja gitu. Terus, kenapa ini masuk akal nih gitu. Misalnya, ide-ide kan muncul di saat yang tidak terduga, lagi ngelamun, lagi ngapain gitu. Nah, ini salah satunya gitu. Jadi, sebenarnya... Ide saya itu bermula dari... Sebenarnya, karya-karya saya itu awalnya... Sambil saya screen aja ya. Awalnya itu... Sebenarnya saya tertarik ke persoalan instalasi sih. Praktek seni instalasi. Jadi, kalau misalnya... Seni instalasi itu kalau... Kalau... Ringkasnya mah... Enggak cuma... Kan kalau seni yang berkenaan sama ruang. Merespon ruang. Sebenarnya kan ada paket seni patung. Nah, kalau seni patung itu misalnya kita... Objek gitu ya, konsentrasinya. Tapi ketika seni instalasi sebenarnya perluasan dari itu. Ketika si karya itu merespon ke satu kondisi ruang gitu. Nah, karya saya mulanya kayak gitu. Jadi, banyaknya ngerespon ruang gitu. Sebenarnya yang ngerespon ruang. Dan hubungannya dengan... Pencerapan gitu. Pencerapan indrawi kita gitu-gitu kan. Awalnya makanya saya main pakai cahaya, pakai suara gitu-gitu. Agak... Agak tanda putih multimedia lah. Multimedia nah, 90-an banget ya. Cuma itulah. Jadi, audio, visual, cahaya. Saya mainin di satu ruang gitu. Sorry, saya potong. Ini di dalam... Sorry, saya potong ya. Di dalam foto Anda ini... Ini Anda ini yang di dalam foto? Oh, bukan sih. Ini penonton sebenarnya. Oh, oke, oke. Di sini karya ini... Ini karya TAS2 sih rasanya. Oke. Jadi, saya membuat lampu yang respon... Lampu yang respon suara gitu. Jadi, si suara penonton nanti di respon sama lampu gitu. Makin tinggi volumenya tuh semuanya makin nyala gitu. Oke. Itu. Ketika kosong warna merah, tapi ketika nyala semua jadinya putih gitu. Si sebenarnya... Gimana, gimana, Pak? Ya, si orang yang sedang menikmati karya instalasi Anda ini, bicara biasa atau dia semacam bersenandung, nada, lagu gitu, atau bicara biasa? Bicara biasa sih. Jadi, settingannya tuh semua orang berbicara dan itu langsung emang sangat responsif banget. Tapi walaupun itu, waktu pamerannya sendiri sih, saya yang mengundang beberapa orang ya, beberapa orang untuk respon itu gitu. Jadi, waktu itu ada yang performance artis, ada yang musisi juga gitu nirespon itu. Itu, cuman rekamannya belum saya olah gitu. Jadi ya, seperti itu. Memang males ngedit itu. Iya, bukan pegiat konten. Sebenarnya kewajiban sih, cuman ditunda aja terus, sampai lupa. Terus, ada evaluasi sih dari situ. Karena ketika nirespon ruang itu, kayaknya ada satu aspek lain yang tersisih dari situ, yaitu aspek sosial gitu. Aspek sosial dalam ruang kan ada form, ada bentuk, ada feel, ada perasaan. Tapi, nah di situ juga sebenarnya aspek sosial juga sebenarnya membentuk juga gitu, membentuk. Kayaknya perasaan kita juga dibentuk oleh infrastruktur sosial juga gitu, gak cuman yang berkenaan dengan material gitu. Nah, dari situ mulai cari gitu gimana ya, caranya merepresentasikan hubungan materialitas, hubungan produksi ruang. Kayak misalnya, ya produksi ruang tuh, ini abstrak ya, ngomongnya gak konkret, ruang dalam artian luas ya. Bisa rumah, bisa bangunan, bisa kota gitu. Biasanya infrastruktur ruang itu dipengaruhi juga oleh faktor sosial dan ada hubungan tuh antara sosial dan material, dan perasaan, dan apa gitu. Nah, itu yang sebenarnya pengen dibuat ngeris benang merahnya di satu karya gitu. Jadi ya, saya mulai berpikir bahwa gak cukup nih, main-mainan lucu, pakai sound gitu-gitu, ngerespon pakai cahaya, kayaknya butuh. Kayak semacam contoh soal nih ada hubungan nih, bahwa interaksi kita tuh, antara manusia itu berpengaruh juga ke materialitas. Nah, materialitas itu akan mempengaruhi ke ruang dan gitu aja gitu, ada putraannya gitu. Ya, manusia mempengaruhi material, material mempengaruhi ruang, dan juga bisa kebalikannya gitu kan. Nah, setelah ngulik lebih dalam, jadi saya ini agak, ini makanya loncat-loncat. Saya background-nya sebenarnya loncat-loncat ya, S1-nya saya kriya sebenarnya, jadi S2-nya baru seni rupa gitu. Nah, saya jadi ingat juga, kalau waktu di kriya tuh, ada pelajaran celup rintang tuh, kalau sekarang tuh anak teknik katanya banyak banget ngambil celup rintang, paket A gitu katanya. Nah, celup rintang kayak, wah, kayaknya bisa nih kayaknya ngeres. Celup rintang itu maksudnya gimana? Celup rintang gitu ya? Celup rintang tuh kayak, celup rintang tuh mata kuliahnya, cuma ada praktek namanya tie-dye, celup-mencelup. Oh, oke. Gimana kita mengwarnai dengan mencelup gitu, kain dicelup gitu kan. Celup rintangnya sebenarnya kalau rintangnya lebih ke batik sih sebenarnya, identiknya. Maksudnya kalau batik kan gitu kan, kain terus kita tutup pakai malam, terus dicelup gitu kan. Nah, kayaknya dari celupannya bisa jadi sesuatu nih gitu. Bisa nggak ya kalau misalnya tanah atau batu gitu, saya celupin gitu. Nah, warnanya itu jadi representasi terhadap material itu. Jadi kayak rekaman dari material itu, bisa nggak ya gitu. Kayak kertas lakmus gitu kan, misalnya gitu. Kalau maksudnya, ya IPA saya nggak bagus sih. Waktu saya anak IPA waktu SMA. Kayak gitu, kayak, wah, bisa nggak ya berfungsi kayak gitu gitu. Nah, ini kayak mikir lama apa enaknya ya. Oh, iya, oke. Waktu itu belum rame, terus citarum harum gitu belum rame kan. Wah, citarum lucu nih, karena ambil toponim, toponim, ci dan tarum gitu kan. Wah, tarum kan indigo gitu. Jadi kalau saya merekam citarum dengan tarum, kayaknya oke nih, kayaknya gitu. Jadi ya akhirnya saya berputusan kayak, wah, kayaknya oke nih. Saya ngambil sampel air sungai, terus saya campurkan dengan sip warna indigo. Apakah bisa ya? Itu meromestasikan peristiwa yang ada di saat itu di bantaran sungai gitu. Kayaknya air kan, ya itu air yang ada di sungai kan tidak terlepas dari interaksi kita kan gitu. Oke. Itu. Oke, saya coba resumekan ya. Saya coba resumekan ini. Jadi intinya Anda itu bergiat di bidang seni instalasi. Betul ya? Itu satu kata kunci. Ya kan? Mulanya, mulanya. Mulanya itu. Nah, seni instalasi itu sendiri, itu kan merupakan hasil dari olah pikir ya. Dan kalau orang seni rupa ada olah rasa dan lain-lain lah yang kurang seperti itu. Ya. Nah, cuman seringkali, Anda merasa seringkali yang namanya proses olah pikir, olah rasa, itu lebih banyak ke domain kreatornya sendiri. Betul ya? Nah, jadi dia melihat sesuatu, kemudian dia berusaha menafsirkan, kemudian dia membuat sesuatu. Gitu ya. Maka, jadilah karya instalasi seni seperti yang Anda pamerkan tadi, yang untuk tesis istriwa tadi. Gitu ya. Nah, jadi kalau di bahasa kami ya, di bahasa kami orang teknik itu, kebermanfaatannya itu kurang untuk kami. Orang yang, ini, bukan kreator. Nah, nah. Itu bahasa sehari-harinya, saya kira ya. Walaupun sebenarnya, saya kemarin baru ikut space, Twitter space yang diadakan oleh NASA. Jadi NASA itu kan sedang membuka lagi archive sample batuan bulan ya, yang 50 tahun yang lalu dia simpan untuk dianalisis kembali. Nah, di dalam salah satu representasi data NASA tadi, itu dia menggunakan teknik sonification. Jadi, dari data intensitas riset batu dari bulan, itu dia transform ke musik, ke suara. Nah, di situ ternyata bisa muncul itu, kalau pada saat risetnya intensitas tinggi, nada tertentu naik. Nanti pada saat periode tertentu, orang Amerika nggak terlalu mikirin bulan, risetnya turun, nadanya berubah. Nanti pada periode tertentu naik lagi, dan seterusnya. Jadi, karya instalasi itu menurut saya bisa dinikmati juga oleh orang teknik sebenarnya. Nah, kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, Anda melihat karya Anda itu ingin lebih dekat dengan lingkungan. Lingkungan itu ada manusia, interaksi manusia, dan bagaimana interaksi manusia itu bisa mempengaruhi material. Nah, kemudian, Anda memilih material itu adalah indigo, apa? Ya, indigo vera. Itu jenis cairan ya? Indigo sih. Itu jenis tanaman sih sebenarnya. Oh, jenis tanaman. Pewarna alam gitu. Oke, jadi ada pewarna alam yang namanya indigo yang Anda pilih sebagai media, yang kemudian Anda tempelkan ke satu media yang belum Anda ceritakan gitu kan, di mana Anda teringat waktu kuliah di karya dulu adalah teknik pencelupan gitu ya. Oke, dan Anda melihat program Citarum Harum itu berkaitan dengan air, itu menjadi refleksi dari interaksi manusia yang Anda harapkan muncul di media Anda, gitu ya? Iya, iya. Wah, lumayan saya. Iya, kalau lebih begitu. Oke, sekarang lanjutkan. Oke, ya gitu. Jadi, mulai dari mana ya Cikap Undung? Nah, akhirnya saya juga baru ngulik soal sungai, jadi ternyata saya nggak tahu apa-apa soal sungai. Jadi kayak, oh Citarum gampang ya, kayaknya nih ambil sampelnya. Tapi kan ternyata pengetahuan soal sungai, saya terbatas ternyata saya kira ya sungai mah sungai aja, ternyata kan panjang, depanjang, bercabang, dan setiap badan punya kompleksitasnya sendiri gitu kan, gitu. Akhirnya, saya coba cari gimana ya, karena misalnya saya ambil di satu badan, gitu, di satu badan sungai, misalnya saya ambil di Asia Afrika, gitu. Apakah itu merepresentasikan Cikap Undung, let alone, apakah itu merepresentasikan Citarum Sengah Kesukuran, kan nggak ya. Maksudnya benar-benar badan nama, benar-benar spesifik dan saling berhubungan, tapi tidak, apa ya, tebal gitu sih lapisannya, gitu. Antar strukturnya gitu kan. Semuanya berhubungan, tapi ada otonominya, ada otonominya, tapi berhubungan semuanya. Akhirnya, saya merujuk. Saya nggak bisa kayak mengandalkan intuisi puitik aja gitu, akhirnya gitu. Akhirnya, saya pakai standar SNI, SNI pengambilan air sungai. Gimana ya, supaya benar-benar, benar-benar, apa ya, ada aspek presisinya gitu. Apa ya, kayaknya ya, cara mengambil airnya gitu. Akhirnya, saya memutuskan, yaudah, karena seniman, seniman terus karirnya masih emerging juga kan, belum yang gimana-gimana gitu. belum bisa making money dari situ gitu, misalnya gitu. Akhirnya, wah, mana nih, modal terbatas. Akhirnya satu titik, tapi intensitasnya di lumayan tinggi gitu. Mana ya, gitu. Ya udah, coba. Ini mah karena pragmatis aja, yaudahlah di deket. Saya bekerja di Tell You kan, di Bojong Soang kan, yaudah, saya ambil air sungai di situ aja udah gitu. Ya, ya. Air sungai di situ, yaudah. Saya ambil satu titik di situ, tapi saya ambil selama tiga hari, terus pagi siang malam, pagi siang malam gitu kan. Yang penting, intensitas waktunya banyak, dan akhirnya, ya, keputusan itu ya, akhirnya diambil gitu. Nah, di situ ada, ya, kalau misalnya dibayangkan saya, sebenarnya pengennya gradasi yang itu ya, gradasi yang smooth, tapi ternyata sungai lebih kompleks daripada itu gitu. Terus saya nggak bisa dapet yang smooth juga gitu. Itu sih. Itu satu. Terus, kemudian ya, setelah saya mengolah Indigo, waktu mikir, gimana ya cara, kayaknya kalau misalnya ada medium yang reaktif terhadap itu, misalnya pakai logika lakmus aja ya, nggak dapet pH gitu. Gimana caranya ya gitu. Bisa nggak ya secara visual gitu, yang ada yang reaktif, akhirnya kepikiran metode film sub. Sebenarnya itu hobis-hobis analog, pasti tahulah film sub. Sorry, ini berarti sudah bicara masalah fotografi ya? Iya. Oke, fotografi. Ada persoalan fotografi di sini. Jadi, yang saya tahu sih, si film kan cukup reaktif ya, si film analog ya, 35mm gitu, dia reaktif gitu, sama cairan tertentu, sama cahaya gitu kan. Wah, celupin aja apa ya gitu, celupin aja deh, keluar sesuatu nggak ya, gitu gitu. keluar deh ternyata beneran. Oke. Simple gitu. Keluar, jadi si filmnya tuh, si fotonya jadi rusak, jadi sebelumnya saya foto, ke permukaan kosong dulu, jadi intensinya adalah, kayak membuat kanvas gitu. Nanti si airnya masuk ke filmnya, nanti biarkan mereka bereaksi sendiri, memastikan imajenya gitu, sendiri. jadinya kayak gini sih, jadi image-imagenya tuh, jadi filmnya rusak karena, kandungan si, kandungan airnya itu gitu. Walaupun, kayaknya butuh diteliti lagi, kenapa ya, keluarnya warna ini gitu juga. Mungkin bisa diteliti secara, ini ya, secara ilmiah ya, cuman, ya saya sebagai seniman cukup dengan, cukup dengan ini. Cukup dengan, visualnya, kayaknya lucu nih gitu ya. Cuman ya, lagi-lagi, ada satu aspek akademisi, akademisian dari saya juga, yang menuntut bahwa, kayaknya saya gak cukup, puas di situ gitu. Jadi, ini kan semua, pertanda kan gitu. Jadi, di sini, bangunannya, bangunan metafor semua kan. Indigo, film gitu kan, kayak, bangunan metafor gitu, sebenarnya gitu. Nah, tapi, si, apa yang terjadi di air sungai itu, sebenarnya yang, kompleks itu, dan tidak sepenuhnya terwakil, gitu kayak, kalau di sini kan yaudah ini, oh film rusak, ada visual tertentu, berarti ada sesuatu di air sungainya gitu. Misalnya gitu ya. Cuman air sungainya, berarti, terjadi apa di situ? Kok bisa kayak gitu gitu kan? Walaupun, apa ya, merentang, merentang sebab, karena warna birunya ini, karena misalnya ada yang, oh ini karena ada, kotoran kerbau atau apa gitu kan? Gak tahu juga kan gitu. Atau misalnya, oh ternyata kotoran kerbau dari Dago, nyampe juga ya ke Bojongsoang, misalnya gitu. Ya, walaupun itu, kayaknya susah juga sih. Tapi, merentang sebab itu, sebenarnya yang harus saya coba cari gitu. di praktek ini gitu. Kayak, kenapa, kenapa, si warna-warna ini muncul, terus apa yang terjadi di, badan sungai. Itu gitu. Kayak gitu sih. Ya. Oke. Nah, itu yang akhirnya membuat saya, melanjutkan kuliah tuh, karena itu. Wah, hebat. Ada aspek, nah, tapi ya tentu saja, penciptaan seni juga sebenarnya, nggak se-netral, nggak se-apaya, nggak se-magic itu ya. Maksudnya, dia, ketika dia menjadi pameran, kan itu jadi peristiwa ya. Sama ketika kita masukin ke YouTube, atau sama ketika kita masuk ke televisi gitu, misalnya gitu, jadi podcast atau apa gitu. Kan itu jadi media, dan media itu ketemu sama orang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ketika, misalnya ini jadi media, direpresentasikan ke publik, apakah itu akan, merubah perilaku kita, misalnya gitu, in a way gitu, secara langsung atau tidak langsung gitu, bagaimana upaya menuju situ gitu. Itu sih, itu kalau cerita, mudah-mudahan dimengerti ya. Ngerti, ngerti, ngerti saya yang akan mencoba men-transfer. Oke, jadi, sampai di sini, sudah mulai jelas sebenarnya, bahwa, obyek yang akan diteliti oleh Aulia adalah, air sungai, yaitu, spesifiknya sungai Cikapundung, sungai Citarum, gitu ya, karena sungai Citarum itu kan muara, dari sungai Cikapundung ya. Cikapundung. Ya, kemudian, lokasi samplingnya, ada di Bojong Soang, sekitaran kampus, Tel Yu, kemudian, dari sampel air itu, dengan teknik tertentu, gitu ya, nanti kapan-kapan bisa didokumentasikan itu, bagaimana mengalah dari, air yang, dalam tanda kutip, terkontaminasi, kemudian, ditransfer ke kertas foto, gitu kan kurang lebih ya. Nah, kemudian, dari proses transfer itu, terjadi perubahan kemikal, antara kimia air, dengan kimia dari kertas foto itu, kemudian menghasilkan image, yang harapannya, image itu bisa dihubungkan, dengan, apa, situasi sosial, situasi perilaku orang terhadap air, kemudian bisa jadi sampai tipikal penyebab, apa, kontaminasi air, misalnya, mungkin bisa sampai ke sana. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Seperti itu, iya. Kalau saya isilah, isilah, di, yang terukur kan, BOD, COD, yang, ada hubungannya nggak ya, gitu-gitu. Bisa nggak, di-determine kan, misalnya, ditarik ke situ gitu, misalnya, walaupun ya, berarti kan kita harus tahu aspek kimiawi, di masing-masing, misalnya di pigment tarum kan, indigo itu ada apa, hanya bereaksi dengan apa, entah itu apa. Betul. Mungkin ya, ada teman-teman yang berhubungan, konsen ke situ, bisa kolaborasi sih ya. Ya. Baik, jadi, awalnya dari, tujuan dari Aulia ini, menghubungi saya adalah untuk, mendapatkan informasi, sejauh mana, perubahan kualitas air, di Cikapundung, dan Citarum, ya. Kalau tidak salah itu, sebentar saya mau nutup, sedihlah dulu, sebentar. Ya. Nah, sekarang giliran saya, jadi, kalau Anda bayangkan, satu sistem sungai, ya, yang mengalir dari utara, ke selatan, kurang lebih begitu ya. Nah, di utara itu, ada, tangkuban perahu, burang rang, daerah Bandung Utara, Kemudian, air sungai itu, mengalir, melalui, kota Bandung, kemudian, sampailah di, apa namanya, Bandung Selatan, Bojong Soang, gitu ya. Nah, sebenarnya, urusan, tata air ini, juga ada suplai dari selatan juga, awal ya, ketika, cekungan Bandung itu, bagian selatannya kan juga tinggi. Nah, itu, ini juga, yang jarang di, jangan di, jarang di, apa, di, studi oleh, orang. Ya, itu, itu jarang sekali, karena, suplai dari selatan ini juga ada, bermuara juga ke Citarum. Jadi, ada dari selatan, ada dari utara, ketemu di tengah, gitu ya. Nah, tapi polanya kurang lebih sama. Utara, selatan tinggi, mengalir ke, daerah yang di tengah, kemudian, ketemu di, Citarum. Nah, bedanya adalah, kalau yang utara ke selatan, itu, situasi, itu ya, apa, aktivitas ekonomi, kemudian, perkembangan kota, kawasan urban, itu lebih intensif, dibandingkan yang dari selatan, ke arah utara. Walaupun, sangat tidak menutup kemungkinan, dan sudah terlihat, mulai sekarang, selatan itu juga akan berkembang. Ya kan? Walaupun mungkin, perkembangannya tidak akan secepat utara, blok yang utara Citarum, ya, karena ada kendala banjir, dan lain-lain, gitu ya, di situ. Nah, nah, sekarang, kualitas air. Air sungai itu, kan bisa mengalir, air sungai itu bisa ada, karena dia disuplai oleh air tanah. Selain oleh hujan, tentunya. Tapi, yang menyebabkan sungai itu bisa mengalir sepanjang tahun, itu karena, sebagian air sungai itu disuplai oleh air tanah, yang punya gap waktu. ketika dia hujan, meresap, mengalir di dalam bawah tanah, kemudian muncul ke sungai. Itu ada gap waktunya. Jadi, itu kenapa sungai yang, yang permanen itu, sepanjang tahun, ini, apa namanya, sepanjang tahun, ada airnya. Jadi, antara air hujan, air sungai di permukaan, dan air tanah itu, berhubungan. Jadi, apapun yang dideteksi di sungai, pada dasarnya, itu juga akan, merefleksikan, air hujan, air sungainya sendiri, dan air tanah. Gitu kurang lebih. Jadi, apa yang terjadi kepada tiga komponen itu, bisa kita lacak. Tentunya, kalau, kalau data banyak, kimiawinya, isotopnya banyak, parameternya, ya makin banyak kita bisa tarik. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang, dari sisi kualitas sendiri, memang terjadi penurunan. Indikatornya itu, yang sudah, yang gampang diukur adalah TDS. TDS itu kan, kandungan garam, dengan pemikiran bahwa, air itu, ketika turun, sebagai hujan, itu TDS-nya itu tidak besar, sekitar 100, 200, begitu. ketika dia meresap, ke dalam air, meresap ke permukaan, menjadi air tanah, kemudian mengalir, menjadi sungai di hulu, itu juga tidak akan beda jauh. Bahkan, air kemasan kita saja kan, itu sudah 300-an sebenarnya, TDS-nya. Oke. Kemudian, dengan komposisi awal seperti itu, mulailah kan, dia mengalir, nah itu mulai, semakin kehilir, semakin banyak, kontrol antropogenik, kontrol manusia, gitu ya. Nah, ketika orang buang, limbah, begitu ya. Bahkan sekarang ini kan, kalau Anda susur sungai, di segmen manapun ya, di Cikapundung, itu kan, banyak sekali, pipa-pipa pembuangan, dari rumah, yang ada di tepi sungai, itu yang langsung ke sungai. itu yang kemudian menyebabkan, selain TDS tinggi, juga ini, nitrat, nitrit, begitu ya, NO3, NO2, itu menjadi tinggi juga, itu menjadi penanda, untuk, kontaminan, yang berasal dari rumah tangga. Gitu ya. Nah, belum lagi, ini, apa namanya, Anda tadi sudah menyebut, POD, COD, jadi, perkembangan organik, ya, mikroorganisme, akibat dipicu oleh, kandungan oksigen, yang bertambah. Jadi, airnya banyak oksigen, jadi ya, hewan-hewan, mikro kecil-kecil itu, ya, keluar semua, gitu ya. Ya, tumbuh di situ. Nah, kemudian dia lewat lagi, ke arah, mungkin zona pertanian, begitu ya, itu nanti ada sulfat, ada fosfat, ya, CO2, SO4, PO4, yang dari pertanian. Kemudian dia, bergeser lagi, semakin ke selatan itu, mulai ada industri, di situ, ya kan. Industri itu, yang kalau di Youtube, banyak sekali, ini juga, yang kena razia, citarum-harum itu. Nah, dari akumulasi itulah, kemudian, terdeteksi oleh, foto, atau proses, yang Anda lakukan, di Bajang Soang. Jadi, logikanya, logikanya begini, kalau misalnya, Anda bisa melakukan, Anda sudah bagus tadi sebenarnya, time series-nya, di lokasi yang sama, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Nah, kenapa? Karena, saya sendiri pun, dalam pengukuran time series, di nitrat dan nitrit, itu menangkap, ada variasi jam juga, sebenarnya. ada variasi waktu jam, dalam satu hari, dan variasi, harian dalam seminggu. Nah, jadi, sabtu, eh, sorry, senen ke minggu, kemudian, ketemu senen lagi, ketemu minggu lagi, itu ada variasi. Nah, ini menarik, ketika kandungan TDS, nitrat dan nitrit, itu meningkat, menuju weekend. Kemudian, turun lagi, di hari Selasa, untuk kemudian, naik lagi, mulai di hari Jumat. Bahkan, sejak di bagian utara, dari Cikapundung. Nah, di situ, saya, mencoba menduga, waktu itu, tahun 2018, 18-an lah ya, time series itu, karena ada anak S2, yang mau melakukan itu. Menduganya, oh, ini mungkin aktivitas, liburan ini, orang-orangnya, di bagian Bandung Utara, itu kan, ketika, Jumat itu, sudah berbondong-bondong, orang ke sana, industri akomodasi, pariwisata, mulai bergerak, limbahnya otomatis, limbah hotel, dan lain-lain, itu kan, mencerminkan, limbah domestik juga, sebenarnya, ketika makanan, dan lain-lain itu, dibuang, ada limbah, lewat, apa, dapurnya, yang dimasuk ke selokan, dan seterusnya lah. Nah, apakah itu, ya kan, mungkin, itu menjadi salah satu, penyebab. Jadi, ada variasi jam, ada variasi harian. Nah, jadi, Anda melakukan sampling, secara time series, di selatan, itu sudah bagus. Ya kan, nah, tapi, logika saya sebenarnya, kalau ada, kalau Anda bisa melihat pola, di selatan, mungkin pola itu, akan beda ketika Anda ambil, di bagian yang lebih ke utara. Iya. Gitu ya. Tuh. Iya. Versi ambisius dari proyek ini adalah, saya bisa ambil semuanya gitu, utara, selatan gitu, saya nggak tahu apakah saya bisa melukanya, cuman ya, pengennya gitu ya. Iya. Pasti berbeda sih, bukan pasti sih, kemungkinan besar berbeda ya, si utara sama selatan tuh, polanya kayak gimana gitu. Sekali Anda memproses, dari mengambil air, sampai jadi foto itu, kalau di total, main hoursnya berapa? Jadi, itu sebenarnya, yang pertama, dia agak beda ya, indigo sama film tuh, prosesnya. Tapi yang pasti tuh, keduanya kita proses di awal. Jadi, kita bikin indigonya, kainnya sampe biru, baru abis itu, jadi kan, ya itu, saya pakai standar, standar S&I, biar kayak, wah, nggak bisa puitik doang nih. Karena, apa ya, saya sempat nyimpen air, dan saya baru, saya mau olah besok tuh, udah berubah gitu, si warnanya gitu. Betul. Jadi kayak, wah, nggak bisa gini ya, harus cepat gini sih. Betul. Akhirnya yaudah, saya jadiin dulu, si materialnya, akhirnya saya, baru langsung olah gitu, langsung olah, tetap di tempat gitu. Jadi, apa, isilah ulangan tuh, selesai tidak selesai, kumpulkan gitu, langsung cepat. Jadi ya, langsung selesai aja gitu, disitu. Jadi, susahnya, si metode ini adalah, karena, bekerjaan sama waktu kan gitu. Jadi, semuanya dijadiin dulu, warna birunya, di stok gitu kan, dibikin stok, abis itu, yaudah, si filmnya juga, di cepat-cepat-cepat, ke warna putih gitu kan, baru dibawa ke lapangan, langsung celup-celup-celup gitu. Itu diadil, processingnya juga harus di ruang gelap juga? Kalau mencucinya iya ya, terus, ya kalau mencucinya ya, sebenarnya, saya ke studio pencucian film ya, cuman yang saya olah kan, saya pita, si apa, si film, pro film 35 milinya itu, ya, kalau dia film, terus saya, saya foto, terus saya, abis foto, kayak, langsung dicelupin ke si, si sampelnya itu, nah itu, image-image yang ter, yang muncul gitu, saya generasi. si in a way, sebenarnya kalau bahasa seni, mungkin ini, ini agak gak masuk akal ya, si sungai itu, jadi, kolaborasi bersama sungai gitu, bukan sama manusia gitu, karena, karena si sungai itu, menampakkan wujudnya gitu. Bener, 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 jadi sungai itu, seperti di persmonifikasi begitu ya? Iya gitu, jadi ada apa ya, ya kan, di kita tuh ada istilah, performance art ya di seni ya, jadi, oke, ya si sungai itu, kayak seniman performance gitu, dia setiap waktu, punya, punya gerakannya gitu, kalau masuk akal ya mungkin ya gitu. Masuk akal buat saya, buat, buat yang lain, mungkin gak, buat saya masuk akal. Walaupun dia gak bisa ngomong ya, gak bisa ngomong, gak bisa ngapain, tapi, pretty much alive, gitu, kayak, itu kayak, kayak manusia, kita harus nangkep tiap waktunya gitu. Nah, sejauh mana, dalam prosedur ini, Anda membutuhkan semacam hasil, apa, uji lab dari air gitu, sejauh, apakah Anda memang akan mencoba seperti itu, seni dan data angka, Anda coba hubungkan atau bagaimana? Kalau ada yang berminat untuk mencoba meneliti itu, bareng hayo sih sebenarnya, saya ingin melakukan hal itu, cuman saya gak tahu harus ke siapa, tahu resourcenya kayak gimana, gitu-gitu, belum paperworks administrasi yang harus dilalui, tapi, tapi saya, kalau ada pihak yang kira-kira berminat untuk mencoba, mengkuantifikasi apa yang saya lakukan, gitu kan, nanti mungkin kita bisa, ya, nanti mungkin kita bisa janjian, artinya begini, ini kan, dana riset juga baru bergulir ini, di bulan-bulan inilah, di ITB, jadi kalau misalnya, Anda bisa, Pak Erwin, saya mau coba ambil sampel lagi, misalnya pada tanggal berapa, begitu nanti ada mahasiswa saya, itu bisa, atau saya juga bisa datang gitu ya, sekaligus ngambil di jam, pada jam dan hari yang sama, gitu, kemudian nanti di tes, gitu, itu bisa, atau kalau Anda misalnya mau, mau lebih spontaneous sebenarnya ya, Anda bisa beli alatnya sendiri, sebenarnya yang sederhana ya, jadi alat di marketplace juga ada, TDS meter, PH meter, kemudian, DO meter, ya, itu bisa, itu Anda bisa dapat, tiga macam alat itu, mungkin satu juta sudah dapat tiga, itu, itu, itu setidaknya buat Anda bisa lebih kerap kan, lebih frekuensinya lebih tinggi, kapan aja Anda mau, mau nyelup, gitu ya, itu Anda bisa langsung, pada jam itu Anda ukur, Anda ukur, Anda ukur, gitu, menurut saya itu juga, satu solusi untuk urusan time series ya, karena kan kalau, mengambil sampel air di lab, pasti ada time delay, analisis di lab, dan lain-lain, itu juga bisa dilakukan, sebagai pendamping, tapi, bagi Anda, untuk lebih memberikan, konten ya, ke analisis Anda, Anda bisa, time series itu lebih kerap, pakai alat-alat itu saja, tadi, seru juga sih, ya enggak pelan-canggih juga sih, enggak pelan-canggih, memang, saya aja pakai alat itu, kalau misalnya ada mahasiswa yang berminat, yang penting, murah, datanya bisa lebih banyak, didapat, bisa time series, menurut saya itu lebih, lebih oke itu, juga, bisa dicoba, ini menarik ini, ini pertanyaan juga sih, tapi kalau misalnya, kan, kayak hubungannya itu, pola pemukiman, atau aktivitas itu kan, mempengaruhi air sungai, tapi bisa vice versa, enggak sih, kayak, air sungai kotor, misalnya nih, airnya air kot, air tanah yang diambil, juga, kualitasnya turun juga, misalnya gitu, bisa, 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 jadi, jadi begini, itu sudah tren umum sebenarnya, jadi ketika misalnya, saya juga, akhir-akhir ini, banyak membaca, baik buku, printed ya, atau resource online itu, berkaitan dengan, collapse-nya, sebuah peradaban, nah, saya lagi, banyak, baca yang begitu-begitu juga, karena saya senang sejarah, nah, jadi, manusia itu kan punya akal pikiran, ketika air di sekitarnya itu, menjadi kotor, ada time delay sebenarnya, ketika manusia itu, berusaha untuk, bagaimana sih, memperbaikinya, gitu ya, atau bagaimana dia bisa coping, dengan masalah itu, misalnya dia, menampung air hujan, lebih banyak, atau dia, bikin, teknik tertentu, untuk, apa, memisahkan air, agar tidak, masuk ke saluran sungai, yang sudah kotor itu, gitu ya, itu, itu, pasti ada, tapi, pada periode tertentu, kalau misalnya, orang itu sudah, tidak sanggup lagi, dia akan pindah, jadi, nah, tapi pola seperti itu, kalau di kota besar, rasanya, sulit untuk di, di, apa, amati, karena, air galon sudah masuk, air galon itu, ada dengan, kecuali, untuk, peristiwa alam, yang, yang besar, misalnya, kayak, seperti Semarang, mundur, kotanya, ke, dari kota lama, ke, ke selatan, yang lebih tinggi, karena air, air laut naik, ya, itu, lain masalah, tapi, kalau perubahan kualitas air, itu, agak, masih agak sulit, tidak, di, identifikasi, dari pemukiman, yang tadinya ada, padat, menjadi kosong, itu, agak sulit, karena, tadi, ada fasilitas air galon, gitu ya, tapi, yang Anda sebutkan tadi, yang namanya, air sumur, dengan air sungai, ya, itu, memang, ada, ada, hubungan, sebaliknya, jadi, ketika, sumur, yang ada di tepi sungai, menyedot air, itu, sebagian air sungai, juga akan masuk, gitu, nah, kalau air sungainya, kotor, maka, apa yang, diambil oleh penduduk, itu kan juga akan kotor, di sumur itu, dan itu terbukti, dengan banyaknya sumur penduduk, di Ciam Pelas, yang sudah tidak dipakai, ah, oke, jadi, mereka ngambil dari PDAM, berarti, itu gimana? ya, dari PDAM, atau, dari PDAM Mandiri, yang di, yang di, apa, diselenggarakan, oleh pihak-pihak, yang, punya, ini, Pak, misalnya, ada apartemen, gitu, kan, dia membeli, lahan, penduduk, sedemikian besar, ada kompensasi, yang mereka berikan, kepada penduduk, salah satunya itu, layanan, air bersih, itu juga, saya identifikasi, di Ciam Pelas, terjadi, tapi sumurnya sendiri, tidak dipakai lagi, oleh penduduk, nah, jadi, air tanah, mengisi sungai, itu terjadi, tapi, air sungai, mengisi lapisan, bawah tanah, menjadi air tanah, itu juga terjadi, oke, gitu, iya, 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 oke, vice versa, terus, ini kan, ini, yang, isu-isu, mengenai, KBU, gitu kan, yang utara, itu, pertumbuhannya itu, misalnya kan, sampai, diskususnya ramai lah, sampai ke Taman Sari, gitu kan, karena, misalnya, di wilayah situ, itu, ini kita ngomongin manusianya aja ya, kan, ada pembongkaran, karena, kan, ini nih rumah-rumah, rumah-rumah penduduk nih, ngambilin, apa, bukan ngambilin, dia, ya, karena domestiknya, mencemari lingkungan nih, gitu-gitu, buang sampah sembarangan, gitu kan, nah, tapi, sampai utara situ, ya, tentu saja kan, makin mahal, gitu sih, makin berada, gitu, yang punya di situ, nah, tentu saja sih, apa, apa ya, bukan dakwaan ya, sebetulnya ya, ya, perisiwanya kan berbeda ya, aktivitas yang mereka lakukan, nah, logika, kalau misalnya, yang, misalnya yang di, yang di, yang di bawah kayak gitu, yang di atas nih, dengan dia mengambil sungai secara masif, mengambil air tanah secara masif, tuh, dampaknya seperti apa sih, gitu, maksudnya, ini yang, saya kayak pengen, kalau misalnya yang di bawah bisa dibongkar, yang di atas juga bisa dibongkar, itu misalnya gitu ya, tapi, misalnya, ini logika awam banget, gitu, dan sangat apa ya, ya layernya inilah, layer kompleksitasnya, minim lah gitu, kayak kos yang belum bisa dibongkar nih, berarti yang atas nih, yang hotel-hotel nih, gimana nih gitu, tapi ya, ya itu awam aja sih. Ya sebenarnya, kalau air tanah, itu, akan selalu berhubungan dengan lapisan, namanya lapisan aquifer, yang di bawah tanah itu, ya, lapisan aquifer, lapisan aquifer itu adalah, lapisan yang bisa menyimpan air, dan mengalirkan air, secara ekonomis, nah, masalahnya kan, level ekonomis itu, akan beda, antara rumah biasa, seperti rumah Mas Aulia sekarang, dengan, kalau rumah Mas Aulia itu, suatu saat mungkin diperbesar, dijadikan kos-kosan, pasti tingkat ekonomis, dari sumur itu, akan beda, begitu pula, kalau itu jadi hotel, gitu ya, dan seterusnya, nah, akibatnya orang itu, akan terus-terusan, memperdalam, sumur, gitu kan, dengan harapan airnya, lebih banyak, gitu ya, nah, nah, masalahnya adalah, lapisan aquifer itu, seringkali, tidak berhubungan, antara yang utara, dengan yang tengah, baik dengan yang selatan, itu bisa saja, tidak berhubungan, apalagi, kalau kita bicara geologi, ya, di utara Bandung, itu kan ada sesar lembang, nah, itu bisa juga, menjadi pemutus, hubungan, antara, lapisan air tanah, yang ada di utaranya, sesar, dengan yang di selatan, sesar, ya, hubungannya, akhirnya di aliran sungainya, aja kok, nah, yang sudah terlihat, yang lebih mudah ya, untuk urusangan kita, ya, itu di sungai, jadinya, tapi, urusan, ganggu, mengganggu, pengambilan air tanah, itu terjadi juga, walaupun mungkin, lingkupnya, tidak terlalu luas ya, jadi, Anda tidak bisa membayangkan, dari utara sampai ke selatan, itu bisa, misalnya rumah saya, misalnya, sumur di ITB, akan terganggu oleh, pembangunan, apartemen di, Dago Resor, misalnya, nah, itu belum, belum tentu, itu bisa terjadi, sebenarnya, tapi, kalau Dago Resor, itu ngambil air, kemudian, mengganggu penduduk, yang dalam radius, 100 meter, misalnya, di sekitarnya, itu sangat mungkin, bentar ini dimatiin, ada yang mau lewat, nanti, oke, 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 lalu lintas, soalnya biasa dapur, Bu, lalu lintas, biasa, domestik, domestik, oke, oke, jadi, emang gitu ya, jadi, tidak, tidak, berhubungan, tapi, kalau di dalam jarak, atau radius, yang terlalu, luas, agak sulit, memang kita, membuktikan itu terjadi, gitu ya, oke, jadi, misalnya nih, si air tanah itu, mengaruh banyak ke sungainya, itu, selain kualitas, itu, apakah debit juga, atau gimana gitu, debit, mempengaruhi, debit mempengaruhi, jadi, ketika, misalnya, misalnya begini, katakanlah, di bagian utara, itu masih, masih natural, gitu ya, tanah pelapukan, masih tebal, kemudian, belum di otak-atik, jadi, air hujan itu, apa adanya, bisa meresap, walaupun, resapan itu kecil, sebenarnya ya, resapan itu sebenarnya, di dalam teorinya, mestinya, kecil, tapi, itu terjadi, dan, areanya bisa saja luas, jadi, bisa jadi signifikan, walaupun, kecepatan resapan itu, lambat, gitu ya, nah, ketika masih natural, oke, air itu, meresap, ke dalam aquifer, kemudian, dia bisa masuk, mengisi sungai, sungainya bisa terus berair, tapi, ketika, aquifer itu sendiri, misalnya, sudah diganggu, dalam bentuk apapun, maka, air tanahnya itu, berkurang, maka, bisa jadi, sungai itu, debitnya juga, berkurang, terutama di Kemarau, jadi, bisa saja di musim hujan, dia, meningkat, lebih besar, karena tidak ada yang nge-rem, gitu ya, tapi di Kemarau, dia drop, cepat sekali, gitu, itu, itu bisa terjadi, gitu, oh, oke, 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 tapi, saya jadi bingung, juga, di kosme, dampak, dari pembangunan itu, apa ya, yang bisa, di, sensible orang awam, yang sudah pasti, penurunan muka air tanah, itu sudah pasti terjadi, penurunan muka air tanah, tapi, dalam lingkup, seberapa luas, nah, itu yang, yang kita tidak bisa, pembangunan di Dago Utara itu, mempengaruhi sumur di alun-alun, misalnya, itu tidak, tidak bisa, gitu, tidak sesimpel itu, tidak sesimpel itu, tapi jelas, pembangunan yang, yang tidak, apa ya, tidak, ya tidak, apa ya, dalam bahasa awam, tidak berwawasan lingkungannya, itu, bisa mempengaruhi suplai air, sudah jelas itu, karena, air sumur, misalnya, rumah Mas Aulia ini, sumurnya tadinya, mungkin 10 meter, gitu ya, tidak ada masalah, tapi, kemudian, 20, 50 meter, dari rumah Mas Aulia itu, dibangun, misalnya, Wisma kecil, gitu, nah, sejak Wisma ini, ada, dan pastinya, dia punya sumur, produksi sumur yang 10 meter, jadi berkurang, ya, karena dia, walaupun, walaupun dia sumurnya 100 meter, tapi dia juga, membuat lubang, pada interval, yang 10 meter, jadi, akibatnya, yang diambil 10 meternya, Mas Aulia itu, kesedot ke sana, lain halnya, kalau dia, ngambil 100 meter, tapi yang dilubangin, hanya di, di bawah, 80 ke 100, misalnya, nah, jadi, air yang di 10 meter, tidak ikut kesedot, gitu, nah, yang seperti itu kan, tidak dilakukan, sekarang ini, oke, 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 ya, ya, ini ya, tebal ya, si ini ya, si lapisannya, misalnya, nggak, nggak sedeterminan itu, betul, nah, jadi, kalau, kalau saya melihat, usul saya, dari orang awam, yang non seni, gitu ya, apapun yang dilakukan, Mas Aulia, dengan media, yang sekarang ini, setidaknya, sih, kualitas, itu, pasti bisa, bisa diharapkan, kalau jumlah, rasanya sulit, iya, ya, ya, ditangkap, soalnya kan, emang si, respon, kimiawinya, gitu ya, kelihatan, gitu, kalau saya jumlah, kalau jumlah, emang, soal yang lain, sih, oke, oke, itu saja, sudah, melejit, itu, menonjol, menurut saya, rasanya, nggak ada di ITB, yang, melakukan hal yang sama, gitu ya, mencoba menghubungkan, seni, dengan kualitas air, itu kalau bahasa saya, gitu ya, ya, sebenarnya sih, ini ya, di, saya terinspirasi dari dosen saya juga, Pak, Patis Nasanjaya, gitu, cuman, em, yang dia, ngerespon sungai juga, tapi ya, apa ya, mungkin metodenya, metodenya tidak seterukur itu, gitu, karena emang, ya itu, si intuisi politiknya lebih jalan, dan, saya bukan Patisna, aja gitu, terus ya, oke, gitu, saya harus cari metode yang, lebih, lebih ke harti, gitu, buat saya gitu, kan buat, buat teman-teman yang lainnya belum, tapi kan ilmu itu, berkembang, gitu ya, ketika saya, misalnya, minggu kemarin, bicara di rapat prodi, misalnya, berkaitan hal seperti ini, ya, respon orang, macam-macam, yang merespon seperti saya, bisa minim sekali, memang, iya, 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 oke, 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 mana ya, yang lebih ke ini sih, lebih ke, itu, merentang sebabnya itu, lumayan, ini lumayan sulit juga sih, sebenarnya ya, gak sulit sih, menarik, cuman, ya, tapi, tapi kalau Anda ya, misalnya, mau melanjutkan, mendalami itu, jadi dari foto, mencoba membuat koneksinya, selain dari hasil pengukuran TDS tadi, bisa juga Anda, googling, paper-paper, yang, membahas perubahan tata guna lahan, nah, menurut saya itu, menurut saya itu, kunci juga itu, untuk menambah narasinya ya, tata guna lahan, belum saya banyak ulik sih, tata guna lahan, cuman ya, impact-impact, saya kan, nemu, nemu, nama, pada Sabta Erwin ini, dari Google, kualitas, apa gitu kan, kayak, ada hubungannya gak ya, air sungai sama air tanah, kayak pengen lihat aja kan, ya, ada jawabannya, oh, ada nih, ya, gitu, oke, oke, ya jadi sih, emang, kalau saya, kelihatan, akibatnya nih, kalau saya, saya punya sentimen tertentulah, dengan pembangunan di utara itu, ya, subjektif juga sih, ya itu, mau sejahterakan orang, pasti sih, gitu, tapi akhirnya kan, si, dalam perlingkungan, waktu saya, ya, sama sesuai ITB kan, waktu saya 2S1, cukup concern juga, sama, dulu kan rame baksil, gitu, ya itu kan, ya, mereka di posisi yang, tidak beruntung lah, gitu kan, kayak, kalau mereka tidak beruntung, yang di atas, kenapa beruntung sekali, gitu kan, kayak, terbakar, gitu, tapi, tapi ya, sebenarnya gak bisa seini, gak bisa, gak bisa sesimpel itu, cara melihatnya, gitu, tapi kan, sebenarnya, hitungan-hitungan lingkungan, itu juga, simple ya, ketika, misalnya, misalnya begini, di banyak peradaban, itu kan, terjadi over population, ya, yang peradaban, inka, di masuk, picu, dan lain-lain, itu kan, terjadi over population, dia, tidak menghitung, ketersediaan resources, kemudian, mengakibatkan, ayo, mari kita pindah, setelah, ya, investasi sedemikian, besar, membuat bangunan, infrastruktur, dan lain-lain, gitu ya, nah, saya takutnya, yang seperti ini, juga akan terjadi, gitu, jadi, hitungan ekonomisnya itu, salah, sedemikian rupa, sehingga, walaupun itu, dikembangkan, ekonomi meningkat, kalau misalnya itu, dibikin dengan skala yang berbeda, mungkin bisa lebih panjang, nah, kalau sekarang itu, orang lebih, oke, kapan bisa ngambil keuntungan, sudah secepat mungkin kita ambil, kemudian, ya, kita lihatlah, kalau masih ada yang bisa kita ambil, kita lanjutkan, kalau enggak, kita tinggal, kebanyakan kan begitu, jadi, tidak masalah, menurut saya, mengambil, nilai ekonomisnya, tapi bagaimana, agar perhitungannya itu, bisa dibikin, selama mungkin, gitu, gitu, iya, 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 oke, ini, ini, loncat nih, agak loncat, tapi pengaruh, si, sungai, air tanah, dan, tadi pengambilan air sungai, kualitas, dengan si cekungan Bandung, itu gimana ya, apakah, misalnya nih, air tanah diambil terus, apakah membuat kita turun, gitu, makin dalam gitu, si Bandungnya, cekungannya gitu, oke, nah, sekarang begini, masalah, turun-menurun, apa, tanah ya, permukaan tanah, itu, dari teori, disebabkan banyak hal juga, salah satunya, yang dominan, sebenarnya ya, adalah, lapisan lempung, jadi, ada tidak, lapisan yang, sedemikian, kalau bahasa, Sundanya tuh, enyoy, lapisan yang sedemikian, enyoy, jadi, dia bisa berubah, kalau, apa namanya, kandungan airnya berubah, gitu, nah, jadi, pengambilan air, mungkin, iya, itu bisa jadi faktor penurunan tanah, tapi sebenarnya, bukan dia sendiri, gitu, kalau lapisan, lempung, itu tebal, di satu tempat, maka peluangnya, untuk menyusut itu, tanpa pengambilan air pun, itu bisa terjadi, dengan adanya beban, gitu, ya kan, nah, jadi, tidak bisa juga, kita, oh, menyalahkan pengambilan air tanah, yang, walaupun, saya tidak mendukung, over exploitation, tapi, over exploitation, sendiri, itu, bukan satu-satunya faktor, yang menyebabkan, lahan itu, bisa turun, gitu, oke, bisa, nah, tapi, suplai air sendiri, itu, teorinya, tetap, akan ada, selama hujannya ada, nah, masalahnya adalah, sekarang, komponen hujan, air tanah, air permukaan itu, dalam, dalam, apa, satu periode waktu, time series, mana komponen yang membesar, mana yang mengecil, gitu, nah, selama, tiga komponen itu, bisa dibikin seimbang, ya, dengan rekayasa, maka sebenarnya, suplai air, bisa dijaga, sebenarnya, nah, jadi, intinya adalah, di setiap, ada pengembangan wilayah, maka, terselip, biaya lingkungan, sebagai konsekuensi, yang harus dibelanjakan, sebenarnya, supaya, komponen tiga air, tadi itu, tetap, bisa, seperti, semula, walaupun, tidak bisa, 100% sama, nah, masalahnya adalah, mau tidak, orang mengeluarkan, biaya itu, nah, ya, ya, itu, jadi, di setiap, RT RW, pasti ada perubahan, tidak ada masalah, selama, anda, mau tidak, spend, anggaran, untuk bisa, itu, di impas ya, 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 masalahnya kan, orang nggak mau impas, nah, kalkulator itu kan, perkalian, dan penyumlahan, akan selalu, sering, lebih sering dipakai, dibanding pembagian, dan pengurangan, kan, gitu, ya, 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 oh, oke, oke, masalahnya di situ, ya, 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 kayak pabrik tuh, IPAL tuh kan, investasi yang, apa, kayak, berat gitu ya, beneran, padahal itu menjaga, sustainability, sustainability mereka di situ, coba, kalau sudah, sudah terbukti dia, apa, membuang limbah, sebagainya kan, bisa diusir penduduk, izin dicabut, yang seperti itu kan, tidak di, ini, dipikirkan, keuntungan se, keuntungan se, ini aja, se, kejap saja yang dipikirin, ya, iya, 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 baik, 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 wah, tidak sehitam putih semula yang saya bayangkan, oke, baik, tapi ngomong-ngomong ini, dengan pembimbingnya di sana, sudah oke ini metode ini, Anda sudah di tahap, ujian proposal sudah ya? Udah sih, sudah, sudah, jadi udah kandidatur sih, siap, oke, jadi orang di sana juga melihat yang sama sebenarnya kan? Iya sih, iya emang, emang, kayak, apa ya, wah, kayaknya, ya kan, persoalan ekologi kan, lagi naik, diskursus mengenai antroposen, kan juga, lagi kencang juga ya, tapi ya antroposen sendiri kan, masih ini ya, masih, kayak, iya-iya dan tidak gitu. Tapi menurut saya, itu bisa terjadi ya, sebagai contoh begini, ini, karena saya mau baca juga, bagaimana cara kita bisa membuktikan pola makan, misalnya, suku Viking yang tinggal di Greenland, misalnya. itu orang kan meneliti tempat sampahnya, tempat sampah, iya kan, tempat sampah orang-orang itu, apa yang dominan, maka itulah dietnya, kan begitu. Nah, ini kan sudah bisa terbukti, sebenarnya, sejak Louis Gajah Longsor, sebenarnya, kalau sudah ada yang mengamati, seberapa tebal sampah fast food, ya kan, pada periode itu, itu kan sudah antroposen menurut saya, yang itu tinggal tunggu waktu saja, endapan itu kemudian, mengeras karena tekanan, kemudian ada orang, mungkin 50 tahun dari sekarang, kucuk-kucuk-kucuk datang, oh, ini kota baru Parahyangan, di sini saya lihat ada, situs tempat sampah, ternyata banyak sampah McDonald, kan, itu kan antroposen sebenarnya, iya, iya, tinggal nunggu waktu itu, menurut saya, akan terjadi. Maksudnya, kan, orang debat kan itu, mulainya dari mana, revolusi industri, atau apakah antroposen real, atau enggak, tapi antroposen kayak real, cuman, ya kurang bukti saja sih, kayaknya gitu, belum ada yang ngulik segitunya, mungkin, kan, debatnya kapan, ya ini, karena diskursus mengenai ekologi, juga kayaknya lagi naik juga, karena kita, kayaknya apa, tenggat, batas waktu menuju, apa, menuju, penurunan, apa, karbon tuh, makin dekat tuh, kayaknya makin rame, soal ini, terus, kayaknya itu juga sih, mereka ngeliat si isu ini, jadi menarik gitu. Belum lagi kalau ditambah, kalau ada situasi perang, dan lain-lain kan, itu pencapaian penurunan karbon, bisa terganggu juga kan? Iya. Iya kan? Iya, perang kayak di mata, seperti dekat gitu, perang kayaknya, enggak tahu nih. Makanya? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Apa lagi ya? Soal lingkungan, soal, ya itu sih. Juga juga, tadi yang saya kepikiran juga, soal ini, kalau di, baru terjadi di New Zealand sih, jadi sungai itu diberikan hak hukum gitu. Nah itu kayak, Oke. Jadi orang ya? Seperti orang. Seperti orang diberikan hak hukum. Nah itu juga, diskursus yang menarik sih, gimana caranya, sungai diberikan hak hukum, seperti manusia, dan karena sungai, apakah bisa di-abuse atau tidak gitu, bisa aja kan gitu. Bagaimana itu, emang sesuai, diberikan hak hukum, tapi tidak di-abuse itu gimana caranya gitu. Itu sih. Itu juga, ya menarik sih, si wacana-wacana itu, dan ya, saya dianggapnya masuk ke situ. Iya, bagus lah. Saya nggak tahu, nggak kebayang, misalnya Citarum gitu, 20 tahun lagi diberikan hak hukum. Siapa yang akan meniru di situ ya? Ya, tapi kan harus dicoba. Jadi maksud saya, dinamika itu harus, apa ya, harus di, ditunggu-tunggu, dan, ketika berubah, ya kita harus, mengikuti gitu. Jangan-jangan tetap ada di sana gitu ya, di tempat yang awalnya, itu kan yang sebelum acaranya ini, saya ceritain gitu. Iya. Amal ini juga sih, saya juga penasaran, ini tapi, bukan ekspertis kita mungkin ya, tapi, pengetahuan lokal mengenai sungai sih, sebenarnya, sungai itu dianggap sebagai apa gitu. hubungan manusia dan non-manusia, di kita tuh, anggapannya kayak apa sih gitu kan. Itu juga, nggak tahu sih, itu menarik sih, buat diulik gitu. Ya, menurut saya, itu juga masuk ya. Kemudian, tapi, kalau saya, feeling saya ini, pemimpin Anda, mungkin hanya akan membatasi ini, urusannya ke satu level, ke teknik itu, ke kualitas, feeling saya. Oh iya, kayaknya mah ke situ aja sih. Betul ya. Kayaknya mah ke situ aja, maksudnya, ini kan kayak, diskusus luasnya kan, kayaknya masih spesifik ke kualitas. Ya, sisakan idenya untuk, pimpinan Anda nanti, di tell you. Jika ada yang mau. Jangan dihabisin. Nggak muat, saya juga, saya nggak bisa membayangkan, bisa meng-cover itu juga sih. ini saya sedang gambar sebenarnya. Iya nih, sketchannya, sketchannya menarik nih, mind map. Nanti saya kirimin, tapi ini saya matikan dulu, sebentar. Supaya bisa kelihatan. Kelihatan nggak? Wah, seru-seru. saya aja jarang gambar loh, saya anak lulusan seni, wih, seru-seru. Jadi, ini sepatas yang saya tangkap dari Anda, tapi ini, menarik ini, terima kasih sudah kontak saya, dan satu hal lagi ini, menurut saya, kalau sudah tidak ada lagi ya, kita coba wrap up ya. Tentunya ini bukan yang pertama, nggak ada masalah, kita kontak, untuk temuan Anda yang berikutnya, di, di, di kesempatan yang berbeda, nggak ada masalah. Saya hanya, ingin men-point out begini, saya tanya sekarang, bagaimana Anda bisa menemukan saya? Jawabannya adalah, jawabannya, huh? Googling. Ya, Googling. Nah, bagaimana Google bisa menemukan saya? Karena? Ada publikasi ilmiah mungkin. Apapun, ya, apapun, tidak hanya paper menurut saya, gitu kan ya. Nah, sebenarnya hal yang sama itu, Anda lakukan kan, dengan membuat website itu. Ya, ya kan? presentasi. Nah, kita mempresentasikan diri kita ke situ. Betul. Nah, jadi sangat biasa bagi orang seni, mengupload portofolionya secara online. Ya, baik portofolio yang sifatnya, backdate ya, in the past, maupun portofolio ide yang, yang sedang atau belum dijalankan ke depan. Nah, Anda ini adalah, betul ya? Nah, Anda ini adalah contoh, yang bagus menurut saya, bagaimana Anda tidak takut menyampaikan ide riset Anda secara publik. Ya kan? Bahkan, disertasi Anda kan belum selesai sebenarnya. Ya kan? Nah, Belum, makanya belum. Tapi kan, dalam pemahaman orang, 90 persen orang di Indonesia yang berprofesi sebagai peneliti dan dosen, jangan umumkan ide Anda yang belum selesai sebelum Anda selesaikan. Itu terjadi. Itu terjadi. Itu terjadi. Jadi, pada situasi sekarang pun ketika Anda belum menyelesaikan disertasi Anda, sebenarnya orang lain sudah bisa menangkap ide Anda seperti saya. Dan kemudian, kok kepikiran orang ini? Orang terus berpikir seperti itu ke Anda. Jadi kan sebenarnya, reputasi, acknowledgement, kredit, itu kan, goes to you juga kan sebenarnya? Iya, iyalah. Itu, makanya. Jadi, orang itu enggan melakukan itu. Nah, di sini, dalam suasana ini, saya menyampaikan bahwa, tidak ada masalah Anda menyampaikan ide secara online, justru akan membuat orang lain, seperti saya misalnya memberikan ide saya ke Aulia, gitu ya. Atau, tidak masalah juga Anda memperkaya apa yang sudah Anda lakukan di masa lalu. Pada bentuk yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda, gitu ya. Dalam bentuk gambar, presentasi, dan lainnya. Nah, sekarang ini kan orang ketika presentasi kan slide selalu minta, gitu. Kalau webinar sekarang kan materi bisa enggak dibagi, kan gitu. Nah, bisa enggak tradisi kita sekarang membagikan sebelum acara dimulai? Ya, di-block itu, kan gitu. Iya, iya. Buat apa lagi disimpan-simpan, gitu loh maksud saya. Benar, benar, benar. Ya, ya harusnya sih emang ketika, itu kan, kebiasaan kita tuh emang, saya juga masih, kita enggak siap ketika interaksi ini berlangsung, gitu kan, gitu. Betul. Kita enggak siap, karena kita bawa kepala kosong aja. Padahal kita harusnya ketika kita datang, kita udah punya vitaminnya, kita udah siap datang nih. Jadi ketika interaksi itu ada, ya kita enak ngobrolnya, gitu kan. Karena kita udah masing-masing berubahan. Ya, tapi kan vitamin itu bisa datang dari orang lain. Bisa, bisa banget. Ketika misalnya Anda dengan kepala kosong, dalam tanda kutip ya, Anda sampaikan ini ada kertas saya, berbeda-beda ini, responnya pada air yang berbeda. Anda enggak ngerti maksudnya apa. Itu kan vitamin bisa datang dari orang lain. Mungkin salah satunya saya. Kenapa kok bisa begitu, kan gitu ya. Nah, orang enggak melakukan itu. Jadi orang itu senderung menyimpan apa yang dia pikirin, atau yang dihasilkan, sampai suatu saat dia sendiri pun mungkin lupa, dan kemudian tidak ada orang lain yang tahu. Ketika ada orang lain, kemudian muncul dengan ide yang sama, karena orang ini enggak ngerti sudah pernah dibuat sebelumnya, kemudian kita berpikir, ah saya dari dulu udah bikin yang seperti itu. Tapi kita tidak bisa dibuktikan begitu, begitu lho, ya kan. Nah, jadi portfolio itu penting buat saya, ke depan dan ke belakang gitu ya. Iya. Iya, tapi lagian kan nothing new under the sun juga, maksudnya ya kalau ada yang mirip-mirip ya, ya kita hidup di bumi yang sama gitu. Dan sekian juta manusia, Pak. Semiliar manusia lah, enggak mungkin kita punya ide satu-satunya yang sama, kan gitu kan. Eventuali ada orang yang akan sama juga. Ya sudah, oke. Oke, kalau seandainya di titik ini tidak ada lagi yang kita bisa diskusikan, kita bisa akhiri dulu. Yang berikutnya kita bisa ketemu lagi. Terima kasih sudah kontak saya sekali lagi, ya. Ini kesempatan. Saya harap bisa ngobrol lagi kapan kalau ada sesuatu. Boleh, boleh. Selama masih di Bandung kita bisa itu lakukan. Semoga studinya lancar. Dan menarik minat engagement dengan lebih banyak orang lagi. Demikian kurang lebih pertemuan ini. Kita akhiri. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah sebelumnya. Oke, itu dulu. Semoga menambah sesuatu. Terima kasih ya. Terima kasih.